Lili tersenyum bahagia sambil menatap bayi yang tergeletak di sampingnya. Dia benar-benar lupa akan tangisan dan jeritannya saat melahirkan sehari sebelumnya. Dia bahkan mengeluh tidak ingin melahirkan lagi saat dia sedang menjalani proses persalinan. Semua orang masih mengingat dengan jelas apa yang terjadi kemarin. Selain mengeluh tidak menginginkan bayi di kemudian hari, ia juga beberapa kali membentak Juna dan menyuruhnya pergi. Dia mengomel dengan marah tentang bagaimana Juna melakukan tindakan minimal dengan menghamilinya dan tidak perlu melakukan banyak hal setelahnya. Dia harus menderita selama ini hanya untuk mengandung bayinya dan sekarang dia harus melalui pengalaman yang menyakitkan untuk melahirkan. Awalnya, Juna khawatir dia akan takut dengan rasa sakitnya, jadi dia mengusulkan operasi caesar. Akan lebih baik jika seperti itu. Namun Lily merasa operasi caesar tidak baik untuk bayinya sehingga ia bersikeras untuk melahirkan secara normal demi bayinya. Dia selalu menjadi penentu keputusan dalam keluarga mereka. Dia mengenakan celana itu dalam hubungan mereka. Tapi ketika Lily mengalami semua kesakitan tadi malam, dia menyadari bahwa Juna hanyalah seorang lelaki yang tidak berguna. Mengapa Juna tidak bisa mempertahankan pendapatnya sejak awal? Jika dia bersikeras melakukan operasi caesar, dia tidak akan terlalu menderita selama proses persalinan. Namun saat ini, Lily tersenyum begitu cerah dan menghilangkan rasa sakitnya tadi malam. Dia tidak mempunyai keluhan lagi. Segalanya terbayar dengan bayi sehat yang berbaring di sampingnya. Dia tersenyum pada Putri Bramasta yang sedang duduk di samping tempat tidur dan berkata, Put, menurutmu bayinya lebih mirip aku atau Juna? Putri Bramasta menatap bayi itu berulang kali, Lily, bolehkah aku mengatakan yang sebenarnya? Lily memutar matanya. Dasar gadis bodoh, apa menurutmu aku tidak akan bahagia jika bayiku mirip Juna? Putri Bramasta tersenyum lembut dan berkata, Ya, apalagi yang bisa dilakukan? Lily menambahkan, Meskipun aku selalu mengeluhkan Juna menyebalkan dan tidak ada yang baik tentang dia, dia adalah pria yang aku tidak akan pernah bisa hidup tanpanya. Selama dia ada, aku akan menjadi keras kepala seperti aku ingin menjadi seperti itu, karena aku tahu bahwa jauh dilubuk hatinya, dia memang begitu satu-satunya yang bisa mentolerirku. Putri Bramasta memahami kata-kata Lily. Mereka bertiga sudah saling kenal sejak SMA. Mereka kuliah di universitas yang sama, namun mengambil jurusan yang berbeda. Suatu ketika, ada seorang gadis yang mendekati Juna di tahun kedua mereka. Ketika Lily mengetahuinya, dia berlari ke ruang siaran dan mengumumkan kepada semua orang bahwa Juna adalah pacarnya dan memperingatkan gadis itu untuk melupakannya. Lily dan Juna saat itu hanya teman sekelas. Juna juga tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ketertarikan atau kasih sayang padanya. Tapi Lily yang pemberani sudah jatuh cinta padanya. Juna tidak berani menolak rayuannya dan akhirnya menjadi pacar Lily. Sejak menjalin hubungan dengan Juna, Lily tidak mengabaikan Putri Bramasta. Dia masih bertemu dan berbicara dengan Putri Bramasta setiap hari tentang segala hal tentang hubungan mereka. Jadi dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi, dan saat mereka mulai berkencan, Putri Bramasta telah menyaksikan seluruh perjalanan romantis mereka. Putri Bramasta tahu betapa Lily sangat peduli pada Juna. Beruntung Lily berhasil melahirkan bayinya dan keduanya selamat. Kegembiraan Putri Bramasta tak kalah dengan kegembiraan Lily. Saat Lily menikah beberapa tahun lalu, dia tidak ada di sisinya. Dia benar-benar senang berada di sisi Lily sekarang setelah dia menjadi seorang ibu. Putri, aneh sekali menjadi seorang ibu. Saat aku melihat anakku, rasanya aku memiliki segalanya di dunia ini. Perasaan ini belum pernah aku alami sebelum bayiku lahir. Namun, aku merasa sangat berbeda sekarang. Lily pulih dengan baik. Setelah istirahat malam, dia mendapatkan energinya kembali. Ya ya, itulah perasaannya. Putri Bramasta mengangguk. Akhirnya, ada seseorang yang mengajaknya ngobrol tentang anak, jadi dia juga sangat bersemangat. Saat anak itu melompat-lompat di sekitarmu, tanpa sadar kau akan mengikutinya kemana mereka pergi. Begitu mereka terluka, tidak peduli besar atau kecil, kau akan merasa sangat khawatir. Malah Putri Bramasta merasa iri karena Lily bisa melahirkan bayinya dengan lancar. Bayi itu bahkan berbaring di sampingnya dan dia bisa memandangnya kapanpun dia mau. Dia mengingat apa yang terjadi selama pengalamannya melahirkan. Saat dia masih mengandung bayi Putri Kecil, dia terpaksa menjalani operasi caesar dan bayinya dibawa pergi sebelum tanggal kelahirannya. Dia bahkan tidak tahu seperti apa rupa bayinya saat dia lahir. Dia hanya mendengar bahwa Putri Kecil memiliki berat lahir kurang dari empat pon karena dia lahir prematur. Putri Bramasta tanpa sadar menyentuh perutnya saat dia mengingat apa yang terjadi saat itu. Kali ini, dia akan melindungi bayinya dan menyambut bayinya ke dunia dengan selamat, apapun yang terjadi. Dia ingin berada di sisi anak-anaknya dan menyaksikan mereka tumbuh dengan sehat hari demi hari. Dari menyaksikan kata pertama mereka hingga mengambil langkah pertama, dia tidak ingin absen lagi. Putri, aku benar-benar tidak percaya kita berdua sudah menjadi seorang ibu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Lily memiringkan kepalanya dan menatap bayi yang tergeletak di sampingnya dengan tatapan paling memujanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyodok wajah keriputnya. Dalam 20 tahun ke depan, ketika anak-anak kita sudah dewasa, kita akan menjadi nenek pada saat itu. Itu adalah pemikiran khas setiap ibu. Begitu anak tersebut lahir, mereka mulai mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya. Putri Bramasta tersenyum lebar, 20 tahun lagi, geomu akan tumbuh menjadi pria tampan. Aku yakin kamu akan sangat mengkhawatirkannya saat itu. Aku hanya khawatir dengan pernikahannya. Aku khawatir dia akan menikah dengan wanita yang tidak aku sukai. Jika putri kecilmu dan bayiku bisa jatuh cinta, atau jika kamu melahirkan bayi perempuan lagi, maka aku akan puas seumur hidupku. Lily tentu saja belum menyerah memikirkan memiliki putri kecil sebagai menantunya. Jika mereka saling jatuh cinta, aku pasti tidak akan keberatan. Putri Bramasta tiba-tiba teringat pada lelaki besar yang telah lama meninggalkan mereka, yaitu David. Jika David tidak berhenti menyelamatkan putri kecil, dia akan tumbuh bersama putri kecil dan membawa lebih banyak kegembiraan padanya. Sungguh luar biasa jika David bisa berada di sisi putri kecil hingga akhir zaman. Meskipun putri Bramasta tidak mengetahui latar belakang David, dia berpikir bahwa dengan kepribadiannya yang tenang, murah hati, dan bertanggung jawab, dia pasti akan menjadi menantu yang paling cocok. Dia tahu putri kecil akan tumbuh menjadi gadis cantik. Akan ada banyak pria di sekitarnya saat itu. Tapi apa gunanya kerumunan itu? Dia hanya membutuhkan pria yang benar-benar peduli pada putri kecil, benar-benar mencintainya, dan bisa membuatnya bahagia seumur hidupnya. Put, apa yang kamu pikirkan? Putri Bramasta tenggelam dalam pikirannya saat mereka mengobrol, jadi Lily memelototinya dengan tidak puas. Memikirkan masa depan anak-anak kita, putri Bramasta menjawab dengan sabar, tetapi ketika anak-anak kita besar nanti, mereka akan mempunyai cara berpikirnya sendiri. Orang yang kita sukai belum tentu orang yang mereka sukai. Kamu selalu mengecewakan. Aku telah bekerja keras untuk melahirkan bayi ini. Tidak bisakah aku berfantasi sebentar saja? Lily melontarkan pandangan menghina pada putri Bramasta. Saat Lily mengingat rasa sakit saat kelahirannya kemarin, dia berpikir bahwa dia mungkin akan mati karena rasa sakit itu. Sungguh suatu berkah masih bisa hidup sampai sekarang. Aku juga ikut turun hujan pada para deku di sini. Lagi pula, anak-anak bukan hanya anak kita, tapi juga ayah mereka. Mereka pasti punya pendapat sendiri tentang mereka. Putri Bramasta menepis ketidakpuasan Lily. Lily selalu lugas dan belak-belakan. Ayah mereka, mereka adalah orang-orang yang hanya perlu bekerja beberapa detik dan kita menderita selama berbulan-bulan di sini. Hak apa yang mereka miliki untuk berpendapat? Lily penuh keluhan ketika berbicara tentang ayah. Dia bekerja sangat keras untuk melahirkan seorang putra untuknya kemarin. Bukannya menghiburnya setelah prosedur, Juna tiba-tiba berubah menjadi bodoh dan bahkan menangis. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.